Intro Pemirsa sejumlah jamaah pengajian kaupus suartawan peduli syariat Islam mempertanyakan keseriusan DPRA dalam membahas kanun Baitulmal pasalnya meski sudah masuk prolegas sejak awal tahun 2015 namun hingga akhir tahun ini kanun tersebut tidak selesai dibahas Desakan pembahasan kanun Baitulmal ini mencuat dalam pengajian rutin KWPSI yang berlangsung di rumah Aceh Kupi, Lingki, Bandar Aceh, Rabu Malam Dalam pengajian yang diisi oleh Dr. Armiyadi Musa MA, Kepala Baitulmal Aceh dan Zulfikar Z.B. Lindan dari DPRA ini sejumlah jamaah mempertanyakan tentang pembahasan kanun Baitulmal Aceh di DPRA Pasalnya menurut salah seorang jamaah pengajian, Tadmizi Ahamid selama ini masyarakat Aceh sudah merasakan efek yang sangat signifikan dari Baitulmal Aceh dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat fakir miskin di Aceh Namun dalam menjalankan programnya, Baitulmal Aceh hingga kini belum ada payung hukum yang kuat Sementara itu Munawar dan Tegu Zulhairi, jamaah pengajian rutin KWPSI lainnya juga mempertanyakan hal serupa yakni mengapa DPRA hingga kini belum bisa meluntaskan pembahasan kanun Baitulmal Aceh padahal zakat adalah rukut Islam yang ketiga Menanggapi pertanyaan ini, anggota DPRA Azul Fikar Zed Belindan mengatakan tahun ini pihaknya ditugaskan untuk membahas banyak 12 kanun termasuk kanun Baitulmal Aceh dari jumlah tersebut baru 8 kanun yang dibahas tanpa masuk kanun Baitulmal Aceh menurutnya kanun Baitulmal sudah masuk prolega 2016 ditargetkan selesai dibahas dalam waktu dekat Proses pembahasan di Dewa ini masih dalam kulit-kulit ya belum masuk pada isi karena kita masih dalam proses wacana lebih banyak wacana dulu definisi, kemudian masih pengantar, masih kulit lah belum pada isi yang substansinya belum masih, kalau menurut saya masih pasal 10 dari sekian 10 pasal Sementara itu menurut Kepala Baitulmal Aceh Armiyadi Musa kanun yang mengatur terkait zakat infak tersebut sangat penting karena menyangkut dengan regulasi pengelolaan uang agama untuk itu kanun Baitulmal diharapkan dapat menjadi prioritas para anggota Dewan agar lembaga zakat ini dapat bekerja secara maksimal Saya kira ini sesuatu yang sangat urgen sekali untuk menyelesaikan permasalahan selama ini dalam pengelolaan zakat di Aceh seluruhnya, baik yang dikeluarkan oleh Baitulmal Provinsi maupun Baitulmal Kabupaten Kota itu kan terjadi konflik regulasi jadi konflik regulasi inilah yang ingin diselesaikan di dalam rancangan kanun tersebut makanya kita menaruh harapan yang sangat-sangat tinggi kepada DPR supaya ini bisa diselesaikan Jik Rizal dan Faisal, Aceh TV